Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurlah lahu la wala wata illa billah tibalah sekarang apa untuk acara yang dua yang yang acara inti yaitu urayan ayat 40 surat Alimron yang akan mendampingi pagi ini adalah mendampingi Buya adalah Ibu Eni Ruaida saya sapa dulu Buya Rizal salamlaikum Buya Rizal walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 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 semua yang ada di Zoom sehat ya Bu ya Alhamdulillah sehat selalu saya sapa juga Bu Eni Ruaida Assalamualaikum Bu Eni sehat ya Bu Alhamdulillah Alhamdulillah Baik untuk selanjutnya Tafadol Buya Rizal untuk membuka dan memberi arahan Sekarang Bu Eni Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabi alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wa mursalin Nabina wa habibina muhammadin Wa ala alihi wa sabihi ajma'in Wa mahitabi'ahum bi ihsani ila yaumidin Qalallahu ta'ala fil quranil karim A'udzubillah minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ahi walazina amanu hati allaha wa hati al rasul Wa ala nabi sallallahu alaihi wassalam Taraku fikum amrain Lantarilu ma tamasaktum bihima Kitab Allahi wa sunatun nabi Sadakallahu alazim Wa sadakal nabi al-karim Wa nahnu ala zilika minasyaitin wa syakirin Walhamdulillahirrabi alamin Pertama-tama Marilah selalu kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan telah banyak memberikan rahmat dan niimat kepada kita semuanya Sehingga kita dapat hadir bersama-sama kembali Di tempat zoom yang sama-sama kita cinta ini Kita diberikan kepada Allah niimat Islam Satu-satunya agama yang Allah ridahi Allah berikan kita niimat iman Dengan niimat iman ini Kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah Dan mudah meninggalkan larang-larangannya Kita Allah berikan niimat panjang umur Dengan niimat panjang umur ini Kita memperbanyakkan kegiatan kita dalam hadap Allah subhanahu wa ta'ala Masih banyak kesempatan kita untuk bertawabat Masih banyak kesempatan kita untuk menunggu amal Kepada menghadap Allah nanti Dan kita diberikan oleh Allah niimat sehat badan Dengan niimat sehat badan ini Kita mudah dan melaksanakan kegiatan sehari-hari kita Dan yang paling istimewa adalah Niimat mencintai akuteraan Tidak semua Allah berikan niimat ini kepada orang-orang Hanya orang-orang pilihan Hanya bapak-bapak ibu yang pilihanlah yang Allah berikan Bagaimana rasanya niimat mencintai akuteraan Bagaimana niimat yang mencintai akuteraan Bagaimana niimat yang mencintai akuteraan Hanya orang-orang tertentu Tidak semua orang berikan ke Allah Dan itulah harta kita yang paling mahal pagi ini Dan jaga itu Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan Amdan Syakura Amba yang pandai bersyukur Selawat beri salam Tidak lupa kita sampaikan kepada dunia kita Nabi Muhammad SAW Khataman Nabi Nabi penutup semua Nabi Dan kita berharap kelahan nanti Dia melisak Beliau mengakui kita sebagai umat Ini umatku Ini umatku Ini umatku Semoga selawat selalu tersumpah Terlimpah pada beliau Dan pada keluarga beliau Dan pada para penikutnya Sampai akhir zaman nanti Baik bapak ibu semuanya Pagi ini kita membahas surat Ali Imran Ayat ke-40 ya Pagi ini saya didamping oleh Bu Eni Bogor Bagaimana Bu Eni Bogor? Alhamdulillah Insya Allah Ustaz Bu Eni ini Kapan masuk Al-Sani Bu Eni? Mei Ustaz Kapan masuk Al-Sani mulainya? Bulan Mei Oh Mei Gimana rasanya sekarang? Udah mulai banyak Sebelumnya pernah belajar? Sebelumnya? Belajar belajar seharap Tapi ya begitu Ustaz Sekarang udah bisa Alhamdulillah disini saya lebih Lebih gampang untuk ini Apa namanya Mencerna gitu Ini istinya Padang ya bukan? Saya Jawa Ustaz Oh Jawa ya Jawa Jawa Tungur Oke Silahkan Bu Eni untuk diurai ayat 100 Eh sorry Ali Imran ayat 40 ya Iya Silahkan Bu Eni Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pagi ini Saya bisa hadir di zoom gramatikal Quran Ini saya akan menyampaikan gramatikal surat Al-Imran ayat 40 Tapi sebelumnya Perkenalkan saya untuk menyampaikan Terima kasih saya yang sebesar-besarnya Kepada Buya Buya Rizal Al-Husani Alhamdulillah dengan metode ini Saya ringan Dan bisa mengertikan Al-Quran Secara detail Secara berkata Dan lebih apa ya Lebih gampang untuk mengertikan Syukran ya Ustaz Sama-sama Ini apa Mengilhami saya untuk lebih ini Lebih dekat dengan Al-Quran Lebih mencintai Al-Quran Ya mungkin begitu pula dengan Ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di sini Peran Ustaz ini Apa namanya Mengilami untuk Membuat sesuatu untuk Islam Bekerja untuk Islam Mengerti dan paham dengan Al-Quran Yang kedua Ustazah Wati Dari beliau Ini saya bisa ikut kajian Ya beliau mengajak saya Untuk ikut kajian Al-Husani ini Dari sini saya bisa lebih Lebih paham Terus yang ketiga Kepada Bunda Aini Ini peran Bunda Aini juga Sangat luar biasa Bunda ini teraten Sabar membeli saya Dengan cari saya Walaupun Selain ini Tidak seberapa Cepat mudengnya Tapi Alhamdulillah Peran beliau ini Luar biasa Terus kemudian Yang keempat Kepada Bunda PP Bunda PP ini Juga sering Saya recokin Dengan PR-PR Saya ucapkan Syukuran Kepada Para pendamping Dan pengajar Di Al-Husani ini Dan juga Para ibu-ibu Dan bapak-bapak Kelompok P1 Senior Semoga kompak Dan semangat Terus dalam Belajar Al-Quran ini Dan Kepulah dengan saya Semoga terus Istiqomah Untuk mempelajari Al-Quran ini Sampai mod Menjemput Ya Alhamdulillah Dengan isinya Bisa Lanjut Belajar Sampai Sampai saat ini Nah Saya akan Menguraikan Surat Al-Imbron Ayat 40 Bismillahirrahmanirrahim Saya awali Dengan membaca Surat Al-Imbron Dari ayat tersebut Saya penggal Menjadi 22 Dengan Dua paragraf Paragraf pertama Dari 1 Sampai 15 Kemudian Paragraf kedua Dari 16 Sampai 22 Yang pertama Penggalan pertama Pola Merupakan Bentuk Bentuk Menjadi Menjadi Alif Dengan pola To'ala Di kamus Mahmud Yunus Halaman 360 Artinya Dia telah Berkata Penggalan Yang kedua Kedua Robi Dari akar kata Dari kata Robun Akar kata Robba Tikamut Mahmud Yunus Halaman 136 Artinya Adalah Tuhan Penggalan Ketiga Ana Merupakan Murdermakna Artinya Bagaimana Penggalan Keempat Yakunu Merupakan Bentuk KKSAD Dengan Ciri Diawali Ya Diakhiri Wawusukun Doma Dengan Pelaku Kua Akar kata Kawana Merupakan Muruf Sia Kaeda Lima Materi Halaman 28 Yang Menyatakan Dalam KKSAD Muruf Sia Di tengah Kembali Dalam Bentuk Asli Polanya Adalah Waala Di Mahmud Yunus Halaman 386 Artinya Dia Akan Ada Kemudian Penggalan Kelima Li Merupakan Muruf Jar Artinya Bagi Penggalan Keenam Ya Sukun A Merupakan Kata Ganti Ana Artinya Ku Penggalan Ketujuh Bulan Namun Merupakan Kata Benda Dengan Ciri Di Akhiri Penuhin Materi Halaman 11 Dari Akar Kata Ulangi Di Kamus Mahmud Yunus Halaman 300 Artinya Orang Muda Atau Anak Seorang Anak Penggalan Kelapan Wa Merupakan Huruf Bermakna Artinya Dan Penggalan Kesemilan Kod Merupakan Huruf Bermakna Artinya Sungguh Dan Penggalan Kesepuluh Balaho Merupakan Untuk KKL Dengan Ciri Huruf Terakhir Berharpat Fathah Pelaku Adalah Buah Akar Kata Balaho Dengan Pola Fa'ala Di Kamus Mahmud Yunus Halaman 71 Artinya Ia Telah Sampai Penggalan Kesebelas Ini Merupakan Kata Ganti Dari Anak Artinya Saya Dan Dapat Menandakan Sebagai Objek Di Materi Halaman 21 Penggalan Ke 12 Al-Kibaru Merupakan Kata Benda Dengan Ciri Diawali Alif Lang Materi Halaman 11 Dan Akar Katanya Adalah Kabulo Dengan Pola Di Barun Di Kamus Mahmud Yunus Halaman 365 5 Artinya Sangat Tua Umurnya Penggalan Ketiga Belas Wa Merupakan Urus Bermakna Artinya Dan Penggalan Ke Empat Belas Imro Ati Merupakan Kata Benda Majemuk Terdiri Dari Imro Ati Merupakan Kata Benda Dengan Ciri Diawali Alif Dari Akar Kepua Merup 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 Dengan Dan Kata Yak Sukun Sebagai Kata Ganti Ku Di Kamus Mahmud Yunus Laman 419 Artinya Perempuanku Atau Istriku Penggalan Kelima Belas Akirun Merupakan Kata Benda Pelaku Aktif Atau KBBA Dengan Ciri A Dengan AIN Panjang Dan Kasro Pada Huruf Pi Di Materi Halaman 24 Dengan Akar Kata Akoro Pola Fa'inun Di Kamus Mahmud Yunus Halaman 275 Artinya Perempuan Mandul Jadi Dari Paragraf Ini Saya Artikan Dia Berkata Ya Allah Bagaimana Dia akan Ada Padaku Seorang Anak Dan Sungguh Umur Tua Telah Sampai Padaku Dan Istriku Adalah Perempuan Yang Mandul Paragraf Berikutnya Penggalan Kenambing Pola Merupakan Bentuk KKL Dengan Jiri Harukat Akhir Fatha Pelaku Hua Akar Kata Kuala Menjadi Pola Merupakan Kuruf Sia Kaidah Dua Materi Halaman 27 Yang Menyatakan Dalam Akar Kata Muruf Ba Dan Ya Di Tengah Akar Kata Berubah Menjadi Alif Dengan Pola Fa'ala Di Kamus Mahud Yunus Halaman 360 Artinya Dia Telah Berkat Kemudian Penggalan Ke 17 K Merupakan Huruf Jar Artinya Seperti Ke 18 Dalika Merupakan Kata Tunjuk Jauh Yang Artinya Itulah Penggalan 19 Allah Adalah Allah Penggalan Ke 20 Ya Fa'alu Merupakan Bentuk KKS Ad Dengan Jiri Diawali Huruf Ya Di Akhiri Harakat Doma Pelaku Hua Dengan Akar Kata Fa'ala Dengan Pola Fa'ala Di Kamus Mahud Yunus Halaman 320 Artinya Dia Akan Berbuat Penggalan Yang Ke 21 Ma Merupakan Muruf Permakna Artinya Apayan Penggalan Ke 22 Yasha U Merupakan Bentuk KKS Ad Dengan Jiri Diawali Huruf Ya Dan Diakhiri Harukat Loma Dengan Pelaku Hua Dari Akar Kata Shaya Menjadi Shaya Merupakan Huruf Siya Kaedah 2 Dalam Alaman 27 Yang Menyatakan Dalam Akar Kata Huruf Ba Dan Ya Di Tengah Akar Kata Berubah Menjadi Al Dengan Pola Wa'ala Di Kamus Mahmud Yunus Halaman 208 Artinya Dia akan Menghendaki Dari Paragraf Ini Saya Artikan Dia Berkata Seperti Itulah Mulu Akan Berbuat Apa Yang Dia Kehendaki Jadi Arti Keseluruhan Dari Dua Paragraf Ini Adalah Dia Berkata Ya Allah Bagaimana Akan Ada Padaku Seorang Anak Dan Sungguh Umur Tua Telah Sampai Padaku Dan Istriku Adalah Perempuan Yang Mandul Dia Berkata Seperti Itulah Allah Akan Berbuat Apa Yang Dia Gendaki Alhamdulillah Memutas Bu Ini Lancar Berapa Lama Latihan Layar Ini Lumayan Lama Berapa Lama Berapa Minggu Siapa Dengan Dengan Cara Ini Akhirnya Saya Lebih Terbuka Lebih Lebih Dorm Paham Dengan Tuntunan Dari Para Pendamping Akhirnya Lebih Lebih Banyak Paham Mungkin Kalau Enggak Belajar Secara Detil Alhamdulillah Baik Bapak Ibu Saya Nambah Kologramatikal Saksanya Nambah Contek Bismillah Dia Berkata Siapa Sebelumnya Ada Siapa Itu Zakaria Berkata Rabbi Ya Tuhanku Bagaimana Mungkin Bantuku Gulam Gulam Seorang Anak Laki Bagaimana Mungkin Jadi Separuh Putus Asar Sungguh Usia Tua Tersampai Kepadaku Tua Dia Kemudian Dan Isi Kupun Mandur Dia Tua Mandur Mungkin Punya Anak Tetapi Allah Jawab Langsung Apapun Yang terjadi Banyak Kendala Kita Dua Kendala Ditarakan Oleh Zakaria Biar Tua Istri Mandur Mana Mungkin Punya Anak Tetapi Allah Tentu Jawab Allah Kan Berbuat Sekandanya Bagi Allah Semuanya Dampang Tidak Ada Satupun Batasan Allah Tidak Terbatas Dengan Waktu Tidak Terbatas Dengan Penyebab Dan Apapun Biar Allah Bisa Hanya Dengan Cara Kun Faya Kun Dari Sigi Karmatikal Nyeologi Tadi Dari Sigi Kita Apa Yang Kita Ambil Dalam Ayat Ini Pertama Tidak Boleh Putus Asa Tidak Boleh Ada Kata Tidak Mungkin Hidup Kita Oh Tidak Mungkin Saya Berjak Kuran Kan Saya Tua Jangan Sampai Berkata Seperti Ini Contoh Ayat Tidak Boleh Apapun Yang Kita Sekarang Tua Kita Kalau Dapat Dua Dapat Apa Namanya Menginsut Merangkak Yang Jangan Pernah Mengetuk Jangan Pernah Putus Asa Allah Katakan Sini Kita Berharap Senang Sekali Ayat Ini Bahwa Kita Tidak Boleh Berputus Asa Apapun Kondisi Kita Akan Saya Miskin Akan Saya Sakit Sakitan Banyak Orang Saya Ajak Pak Ustaz Saya Sakit Nah Ini Tidak Boleh Bersasak Sakit Justru Karena Kita Sakit Kita Masuk Ke Akuran Tunggu Sehat Kapan Sehat Tunggu Kita Ada Waktu Kapan Ada Waktunya Tidak Karena Ada Waktu Kita Diajak Orang Lagi Aktif Pak Ustaz Nanti Jalan Bensiun Saya Masih Sibuk Sekarang Eh Pas Bensiun Pak Ustaz Maaf Diperpanjang Pada Saat Diajak Sibuk Panjang Maaf Cucu Nah Kapan Kita Beliak Kapan Ada Waktu Kita Membesar Bending Pada Allah Jangan Pernah Bersasa Dengan Tuhan Kita Dengan Kondisi Apapun Kita Sakit Sakitan Kita Apapun Yang Kita Alami Saat Ini Jangan Pernah Putus Asa Ingat Allah 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 Berbuat Sekendak Allah Berbuat Apa Yang Dikentak Jadi Kita Selalu Berdoa Pada Allah Apapun Kondisi Kita Sakit Kita Tua Kita Miskin Kita Sulit Kita Memahami Tetap Kita Berhadap Allah Ini Menyuruh Kita Tidak Boleh Putus Asa Tidak Boleh Kita Menyerah Dengan Nasib Selalu Lakukan Kegiatan Kita Selalu Lakukan Yang Terbaik Untuk Kita Untuk Menghadapi Bekat Kita Menghadap Allah S.W.T Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Sekali Lagi Kalau ada Hal-hal Yang Salah Ataupun Yang Janggal Ataupun Yang Kurang Kami Mohon Dibukakan Bidu Maaf Yang Sebesarnya Dan Kalau Benar Semata Mata Datang Dari Allah S.W.T Yang Mekian Sampaikan Dan Saya Kembalikan Kepada Buah Buah Ini Kayaknya Mental Ya Oh Masyadab Kerekan Buah Ini Saya Kembalikan Untuk Didiskusikan Dibidu Korang Maaf Akhir Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh